Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info terkini daripada Malaysia ataupun Kerajaan Tan Sri Mudi Nyasin dan juga info terkini daripada Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Zafrul. Kerajaan telah mengumumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi ataupun pemerkasa bernilai RM20 bilion untuk memperkasa ekonomi dalam norma baru pasca wabak COVID-19. Menuruti 20 inisiatif strategik pemerkasa, sasaran Kerajaan adalah untuk merangsang pemulihan ekonomi, menyokong sektor perniagaan, serta menyambung penyaluran bantuan dan subsidi bersasar. Pemerkasa adalah program penyambung di antara langkah kelima, memperkasa, dan keenam, menyusun semula dalam strategi pemulihan ekonomi negara, enam R, ketegasan, ketahanan, menjana semula, pemulihan, memperkasa, dan menyusun semula, yang mencerminkan kesediaan kerajaan secara jangka panjang dalam menangani pandemik dan memperkasa ekonomi negara. Kerajaan juga kekal komited untuk mempercepatkan proses vaksinasi dan memulihkan ekonomi. Di samping itu, kerajaan juga tidak akan melaksanakan PKP di seluruh negara. Sebaliknya, kawalan pergerakan akan dilakukan menerusi pendekatan yang lebih bersasar. Kita semua bersama dalam situasi ini, kita semakin hampir untuk memulihkan ekonomi dengan sepenuhnya. Berikut merupakan berita terkini daripada Kementerian Keuangan Malaysia, Tengku Zafum. Sekian berita pagi ini, terima kasih, bye-bye. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.